Nabi dulu kalau masuk al-khala, khala itu kamar mandi, wisi. Nabi, idha ada khala-khala, Nabi kalau masuk kamar mandi atau masuk wisi, baca doa, Allahumma inni audubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari khubus wal khaba'is. Apa itu khubus wal khaba'is? Di sini dijelaskan oleh para ulama, ada yang bilang, khubus dan khaba'is itu adalah jin laki-laki dan jin perempuan. Kok kenapa sih masuk kamar mandi urusannya menjin? Karena di kamar mandi banyak jin. Di kamar mandi itu banyak jin. Jangan lama-lama di kamar mandi, bengong di kamar mandi, hati-hati. Itu tempatnya apa? Tempatnya jin. Kalau di tempat seperti ini, malaikat banyak. Tempat, kenapa sih kamar mandi tempatnya jin demennya? Yang pertama, karena di situ tempatnya najis. Jin paling demen di tempat apa? Najis. Yang kedua, di situ gak pernah disebut nama Allah. Karena gak boleh kita dikir di kamar mandi. Gak boleh dikir. Gak boleh nyebut nama Allah di kamar mandi. Tulisan, ayat gak boleh. Berarti tempat itu gak pernah disebut nama Allah. Makanya jin demen. Makanya kita kalau masuk kamar mandi, jangan berlama-lama. Kenapa? Karena di situ tempatnya jin. Ini makanya Nabi bilang, Ya Allah aku berlindung kepada kamu dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Ada yang bilang, setan, jin. Ini jin yang ada di kamar mandi, jenisnya jin yang gak bagus. Karena tempat najis. Kalau jin yang bagus, demennya di tempat sholat, di musholat, di tempat perpustakaan yang banyak apa? Kitab-kitab, banyak ayat, Al-Quran, demen. Tapi kalau jin yang gak demen, yang gak benar, tempat kayak begitu tuh. Di tempat najis. Makanya di sini, ingat kalau masuk kamar mandi, yang pertama jangan lupa menyebut nama Allah. Paling pendek, Bismillah. Syukur-syukur, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udubika. Ini harus apal semuanya. Harus apal doa. Allahumma inni a'udubika minal khubuz.